Halo semuanya, selamat datang kembali di video PANDA Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial bagaimana cara untuk mencetak resip pengiriman Shopee dan juga Tokopedia dari printer PANDA BRJ R80BL menggunakan thermal ukuran 80x90 untuk thermalnya ini ukuran seperti ini jadi ukuran ini 80x90 dan juga untuk printer yang saya pakai adalah printer PANDA R80BL printer ini mengurutkan baterai, koneksinya USB dan juga Bluetooth untuk di video kali ini saya akan mencetaknya menggunakan Android di aplikasi dari VitaPrintar Nah, untuk pertama-tama saya akan pasangkan dulu untuk labelnya cara bukannya seperti ini, tombol ini ditekan Nah, untuk posisi pemasangannya seperti ini teman-teman ya tinggal diletakkan saja ya terus kita tutup Oke, setelah itu kita nyalakan ya tombol ONnya ditahan ya agak lama nanti dia akan menyala dan juga kita tekan tombol fit tombol fit sekali ya teman-teman Nah, kalau misalnya printer bisa membaca gap sampai pas di batas robeknya artinya printer siap digunakan dan tidak ada masalah teman-teman ya Nah, terus untuk disini untuk pertama-tama saya akan infokan juga untuk settingan dari printernya teman-teman Nah, karena kita disini menggunakan Android teman-teman Jadi, untuk settingannya itu command printnya itu kita menggunakan TSPL teman-teman ya Nah, cara untuk masuk ke settingan printernya ketika printernya lagi standby tombol power dengan tombol fit ditekan bersamaan dan ditahan maka akan masuk ke mode pengaturan ya Nah, kita gesernya itu menggunakan tombol yang ini teman-teman Eh, salah Ini untuk self-test ya Nah, cara untuk menggeser menunya Oke, nah cara untuk menggeser menunya ini kan print info Print info itu untuk melihat self-test dari printernya itu sendiri teman-teman ya Nah, cara gesernya pakai tombol yang ini ini untuk memilih ya geser, print type ini harus di-gap teman-teman ya cara gantinya seperti ini ya harus di-gap terus untuk ini paper learn paper learn ini untuk kita kalibrasi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mengejumpai printer yang tidak bisa pas di batas for back teman-teman pilih paper learn ya darknessnya 4 ya quality-nya 4 speed-nya 5 ya nah, sudah oke, sudah oke nah, ini yang harus teman-teman perhatikan command mode-nya command mode-nya itu harus TSP-L teman-teman karena ini ada banyak CPC-L dengan ESC nah, kalau TSP-L ini untuk Android CPC-L ini untuk iOS teman-teman nantinya ya kita pilih TSP-L geser geser exit menu nah, untuk disini settingan printernya sudah selesai nah, sekarang kita akan ke tampilan atau di smartphone-nya teman-teman nah, untuk disini kita akan mulai dari pair bluetooth terlebih dulu teman-teman ya nah, untuk di Android itu biasanya pair bluetooth dua kali yang pertama di dalam menu bluetooth di smartphone-nya yang kedua itu di dalam aplikasi yang kita gunakan nah, untuk pertama-tama kita pair dulu di menu bluetooth ya teman-teman ya nah, disini kita lihat nah, setelan baik kan untuk nama bluetooth dari printer ini adalah RPP210A544C ya jadi disini klik disini dia nanti akan minta pin pingnya itu adalah 04 kali teman-teman oke nah, ketika sudah tersimpan di atas itu artinya pair step pertama sudah selesai teman-teman tetapi printer belum bisa digunakan teman-teman walaupun kita klik seperti ini teman-teman ya nah, terus untuk disini aplikasi yang kita gunakan adalah Vida printer teman-teman ya dari Vida printer nah, aplikasi ini gratis teman-teman bisa download di playstore ya masuk ke playstore teman-teman ketikkan keywordnya Vida printer oke cari nah, pastikan teman-teman memilih yang label printer teman-teman ya jangan terbalik karena ini statusnya label-label printer kita pilih yang label printer bukan yang SC Print Service ya pilih label printer teman-teman bisa langsung install teman-teman ya nah, ketika sudah di install teman-teman bisa langsung buka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya blank seperti ini ya nah, teman-teman bisa langsung pilih tambahkan nah, printer name printer name ini adalah nama untuk teman-teman pengganti maksudnya nama pengenalan ya nama pengenalan untuk printer ini teman-teman contohnya panda R80BL baru ya baru jadi panda R80BL baru ya nama-nama kita ya jadi teman-teman bisa bisa atur sesuai dengan preferensi teman-teman panda R80BL baru oke tipenya bluetooth device address-nya pilih yang RPP 544C paper label-nya masukin angka 72 ya paper length-nya itu karena kita menggunakan label yang ukuran 90 length-nya kita isi 90 teman-teman ya nah, setelah itu kita masuk ke more setting nah, disini teman-teman teman-teman hanya perlu mengganti satu yaitu print density ganti ke 15 teman-teman ya setelah itu kita save simpan oke nah, kalau misalnya sudah selesai teman-teman tinggal klik disini ya kita pair-kan test print oke nah, kalau misalnya printer bisa mencetak seperti ini blank itu artinya dari aplikasi video printer dan juga printernya sudah terhubung nah, sekarang kita akan coba untuk test print nah, disini saya akan mencontohkan untuk Shopee dulu teman-teman ya Shopee saya ambil satu resi random teman-teman ya random oke random kita ambil ini aja kita lihat dulu jnt cargo oke cetak label ya ini saya robek dulu oke nah, pilihannya seperti ini teman-teman langsung pilih yang cetak nah, disini teman-teman pilih printernya cari yang tadi nama yang teman-teman masukin kalau misalnya tidak ada pilih semua printer dan cari disini ya nah, panda R80BL baru ya teman-teman ya klik disini oke langsung pilih cetak oke hasilnya sudah keluar teman-teman ya seperti ini cetakannya hitam teman-teman dan juga jelas ya oke nama barangnya jelas nah, sekarang ini untuk Shopee saya akan taruh disini dulu nanti kita akan coba untuk tes scan teman-teman karena apa percuma kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan printer untuk sudah mencetak seperti ini tetapi barcode-nya itu tidak bisa dibaca oleh barcode scanner ya nah, untuk Shopee disini saya akan geser ke Tokopedia ya masuk ke Tokopedia seller kita pilih pesanan ya ambil random juga saya akan random pilih oke ini boleh ini sudah dicetak ya pilih klik cetak label ya tampilannya seperti ini pastikan untuk formatnya itu format ukuran kertas A6 dan juga untuk info tambahannya produknya diaktifin saja teman-teman ya cetak label ganti ke pandai R80PL baru ya cetak oke nah ini untuk Tokopedia hasil cetakannya seperti ini ya tajam juga teman-teman ya nah sekarang kita akan coba untuk tes scan ya teman-teman ya nah disini saya sudah menyiapkan untuk barcode scanner dan juga untuk notepad teman-teman nah disini barcode scannernya saya gunakan untuk yang wireless ya PJ-BT88-1D ini untuk 1D lampunya sudah berwarna biru artinya sudah terkoneksi dengan PC teman-teman ya ataupun terkoneksi dengan dongle wirelessnya nah sekarang saya notepadnya saya akan coba untuk tes scan ya ini nomornya 42 VLE7 nah sekarang kita lihat oke sama ya teman-teman ya jadi harus pastikan juga sama teman-teman ya nah ini yang Sopi yang Sopi kita coba tes scan ya Sopi itu 5688 ini juga 5688 oke artinya sudah sesuai teman-teman oke nah sekian dulu informasinya teman-teman tentang bagaimana cara untuk mencetak resip pengiriman dari printer panda PRJ-R8WL menggunakan aplikasi video printer di label thermal ukuran 80x90 teman-teman semoga informasinya saya berikan bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya bye selamat menikmati